Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi dengan saya El, channel Muhammad Lursila. Di video kali ini saya akan melanjutkan gameplay Scary Teacher. Di video sebelumnya, saya bermain game ini sudah melewati beberapa level di cutter yang pertama. Mulai dari menghancurkan televisinya, memotong dressnya, dan juga mencampurkan minyak ke sarapannya si Misty. Nah disini, saya langsung aja buat melanjutkan gameplaynya atau jalan cerita dari game Scary Teacher ini. Karena saya masih belum puas buat memprank guru killer yang satu ini, yang dimana dia ini benar-benar jahat banget kepada setiap murid yang ada di sekolahnya. Dan disini sebelum saya bermain gamenya, seperti yang teman-teman lihat, kita mau mengambil hadiah terlebih dahulu disini. Yang dimana kita mendapatkan 2 kue disini teman-teman, kue ulang tahun ya. Dan juga disini untuk poin kita itu sudah 225 koin dan kita mendapatkan bintang 1. Disini kita langsung aja buat masuk ke carrier mode. Jadi untuk level yang kita lewati itu yang pertama ada surprise trap, yang dimana itu adalah tutorial. Kemudian ada trouble in a bowl, yang dimana kita mencampurkan minyak ke sarapannya si Misty. Dan selanjutnya di level yang ketiga ada The TV Fillion, yaitu kita menghancurkan televisinya si Misty agar dia nggak bisa menonton tayangan horror favoritnya. Kemudian yang keempat ada Outfit Wash, yang dimana kita memotong dressnya yang berwarna biru ya kalau nggak salah ya. Memotong dressnya yang berwarna biru agar dia nggak bisa pergi ke pestanya mess mess siapa ya, saya juga lupa namanya siapa. Dan disini kita langsung aja buat masuk ke level yang kelima, yaitu pin attack. Oke, jadi disini ada tujuan kita yang dimana place a pin on sofa so that it fits Misty and enjoy watching her suffer. Jadi mungkin untuk bahasa Indonesia nya, taruh pin atau taruh sebuah jarum di sofa dan itu akan menusuk Misty dan bersenang-senanglah melihat dia kesakitan mungkin seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi disini dia sedang minum teh teman-teman di ruangan tengahnya. Oke, jadi mohon maaf banget juga ya kalau mungkin agak sedikit ngeleng-ngeleng atau patah-patah seperti itu di gameplay scare feature ini. Itu juga masih kurang tahu kenapa kalau saya record itu patah-patah ya. Kalau saya meinkan seperti biasa sih nggak patah-patah teman-teman. Dan disini kita akan menemukan pin terlebih dahulu atau jarumnya terlebih dahulu. Dan kita akan lihat dia sedang naik ke atas ya. Oke, jangan sampai ketahuan dengan si Misty nya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menemukan jarumnya. Apakah jarum tersebut ada di ruangan tengah ini? Kita harus melewati rintangan ini terlebih dahulu ya. Oke, oh apa itu? Apakah itu jarum teman-teman? Kita akan coba lihat terlebih dahulu, kita akan coba ambil. Oke, betul teman-teman. Jadi jarumnya dia ngedance dong. Waduh, jadi disini kita akan coba taruh jarumnya disini ya. Oke, cover up the pin to hide it. Yang dimana kita akan menyembunyikan atau melapisi jarumnya dengan suatu kain teman-teman. Oke, dan disini pergi sebelum Misty menangkapmu. Kita akan lihat reaksi si Misty setelah dia tertusuk jarum itu teman-teman. Oke, kita akan coba jalan mundur aja. Oke, oke. Kita ngediam disini terlebih dahulu. Kita akan tutup agarnya agar gak ketahuan apakah ada orang yang masuk atau tidak ya. Tapi pintunya juga kita tutup ya teman-teman. Tapi yaudahlah ya. Kita akan lihat reaksi dia. Meminum teh sambil tertusuk jarum ya. Bagaimana? Oke, dia kesakit atau kaget seperti itu. Karena dia tertusuk oleh jarum teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan di next level atau level ke-6. Disini tujuan kita adalah Misty Evilness Now No Bones. Set up, oh bukan. Set free the 4 cat that she has locked up. Oke, jadi disini tujuan kita mungkin kita harus... Dia menangkap kucing. Oke. Dia mengunci kucing itu selamanya teman-teman. Yang dimana find out where the cat is locked up. Kita harus mencari atau menemukan kucing yang dikunci atau diambil oleh Misty. Oke, jadi disini dia ada di ruang... Oh, 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 oh. Sebentar teman-teman, kita harus keluar terlebih dahulu. Kita akan masuk dari jendela sini aja. Yang dimana kita akan cari terlebih dahulu. Dimana kucingnya diambil atau dikunci ya. Oke, sebentar teman-teman. Kita akan masuki semua ruangannya. Wala, kita ketahuan teman-teman. Kita akan sempat keluar terlebih dahulu. Oke, 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 oke. Kita akan coba memutar aja. Oke, soalnya terdekat lebih jelas disini. Disini nggak ada ruangan yang ada kunci-kuncian seperti itu. Apakah di balik lemari-lemari ini? Tapi kata si tujuan kita itu... Si kucingnya dikunci ya. Oke, oke, oke. Jadi kita harus mencari suatu lemari. Yang ada gemboknya seperti itu, teman-teman. Oke, disini dia sedang ada dimana, teman-teman. Oke, kita akan coba pelan-pelan aja. Oh, dia sedang ada di teras, teman-teman. Jadi kita langsung aja buat naik ke atas. Oke. Disini kita harus masuk ke sini, teman-teman. Oke. Masuknya ke sini, masuknya ke sini. Yang dimana tadi? Dia disini berdiam diri menaruh sebuah kunci. Apakah ini kuncinya? Yang dimana disini nggak ada apa-apa, teman-teman. Oke, disini juga nggak ada apa-apa. Tepat dia nge-gym. Disini ada center. Oke, disini nggak ada apa-apa juga. Oke, disini... Oh, suaranya semakin dekat, teman-teman. Oke, makin dekat disini, makin dekat, makin dekat. Oh, makin dekat banget. Oke, oke. Dan ini adalah lemari yang jaga bok. Apakah disini kucingnya, teman-teman? Tapi yaudah, kita akan terlebih dahulu di sini. Dan open the door and pick up the cat. Waduh. Dan benar, teman-teman. Waduh, 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 waduh. Kita harus berlari segera, teman-teman. Berlari, berlari, berlari. Karena kita sudah mengambil kucingnya. Dan apa yang sudah terjadi, teman-teman? Oke, kita berhasil mengambil kucing yang sudah dikurung oleh si Misty ini, teman-teman. Waduh, benar-benar jahat banget ya si Misty ini. Sudah memarahkan sama muridnya, memukul sama muridnya. Dan juga dia jahat terhadap hewan, teman-teman. Ini benar-benar guru-guru yang harus dikasih pelajaran. Dan disini, di level ke-7, ada tujuannya. It's time to ring Misty birthday, and still hear Joy just like she's done to all the kids in school. Ya, seperti itulah ya. Dan disini, kita harus menghancurkan ulang tahunnya si Misty. Yang dimana disini, bagaimana cara menghancurkan ulang tahunnya? Fin the firecracker. Oke, kita harus menemukan petasan, teman-teman. Kita harus menemukan petasan disini. Yang dimana dia ada di dapur ya. Dia di dapur, jadi mungkin kita akan coba naik lewat sini aja. Kita akan naik ke ruangan gym dia. Atau ruangan gymnya si Misty. Kita akan masuk ke sini, masuk ke sini. Dan... Oke, apa ini? Lilinnya. Ada lilin di sini. Oh, ini dia, teman-teman. Ini dia yang kita cari, yaitu petasan. Tapi bentuknya seperti lilin ya. Seperti lilin biasa aja. Akan tetapi di gambarnya itu... Semacam petasan yang terbang. Seperti itu, teman-teman. Seperti teman-teman lihat, ada gambarnya itu ya, di bawahnya itu. Oke, oke, oke. Jadi disini kita akan lihat si Misty-nya ada di mana. Oh, dia berjalan kesan, teman-teman. Mungkin kita langsung aja buat turun ke bawah ya. Tapi diam-diam dulu. Kita langsung aja buat turun ke bawah. Karena aku elang-elang tahunnya ada di meja bawah itu, teman-teman. Oke, oke. Kemudian disini kita akan tunggu dia masuk. Oke, udah masuk, teman-teman. Langsung aja buat taruh petasan ini disini ya. Oke. Make it look like the candle. Oh, kita harus membuat lilinnya itu. Oh, wow, wow, wow. Sebentar, 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 sebentar. Oke, lari, 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 lari. Teman-teman, kita harus membungkus petasan itu seperti candle. Candle itu lilinnya. Oh, oke, oke, oke. Jadi kita harus membungkusnya seperti lilin itu agar si Misty-nya nggak curiga, teman-teman. Bahwa itu adalah petasan. Dan disini setelah dia meniupnya, boom, wow, wow. Si Misty-nya meledak, teman-teman. Kuenya sih meledak, ya. Kuenya meledak. Dan kuenya terkena mukanya dia sampai tergambar warna. Tapi seperti itu. Oke. Dan disini kita langsung meneruskan di level yang ke-8. Oke, jadi disini tujuan kita adalah Teach Misty a license she will never forget. Place a spider in her favorite book. Oke. Pelajaran Misty dia tidak pernah lupa. Kita harus taruh laba-laba di buku favoritnya. Oke. Jadi disini dimanakah buku favoritnya si Misty, teman-teman. Oh, itu ada buku, teman-teman. Atau nggak disini buku favoritnya? Find the spider. Be careful. Eat fish. Oke. Predernya atau laba-labanya menggigit. Tapi sebelum itu kita ambil terlebih dahulu minuman yang ada disini. Oke, mohon maap banget kalau patah-patah. Kemudian kita akan coba naik terlebih dahulu. Oke, dia naik ke atas. Jadi nggak usah kita naik. Kita langsung aja buat masuk ke ruangan yang ini ya. Eh, salah-salah-salah. Nah, disini ini ada buku tadi. Nah, apakah ini adalah buku favoritnya si Misty? Scary. Scary apa namanya ya? Scary ball. Scary story ya? Scary apa sih namanya? Ya, yaudahlah. Jadi itu dia. Dan disini mungkin kita harus mencari semacam sarung tangan terlebih dahulu. Karena dipertahukan bahwa spedernya itu menggigit teman-teman. Atau ya seperti itu. Dan disini, oh ini kan ruangan. Semacam tempat buku-buku seperti itu. Atau mungkin para petakaan lah ya. Jadi mungkin ini adalah buku favoritnya. Dan juga disini ada minuman teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dia ya. Dan sebelum itu kita harus mencari spidernya terlebih dahulu. Dan juga sarung tangan. Yang harus kita gunakan untuk menangkap spidernya. Disini kita harus menaik ke lantai 2 terlebih dahulu. Yang dimana kita akan mencari spider. Dan juga sarung tangan teman-teman. Oke. Disini, oh sebentar ini ada apa? Nggak ada apa-apa. Dan disini, oh oke teman-teman. Ini dia spidernya teman-teman. Oke, tapi sebelum itu. Untuk spidernya ini kita harus mencari sarung tangan terlebih dahulu. Karena katanya dia menggigit teman-teman. Jadi disini ini adalah ruangan gym. Oke, si mistiknya masih ada di bawah ya. Di lantai 1. Oh, disini apakah ada sesuatu? Disini ada center. Ini apa? Ini ada laptop. Oke. Selanjutnya disini nggak ada apa-apa. Langsung max aja ke ruangan berikutnya. Ini ruangan, oh semacam gudang ya. Atau mungkin semacam tempat tidur si mistik. Oke, yaudahlah ya. Selanjutnya, oh dia sedang membaca buku. Nah, betul ya. Mungkin itu adalah bukunya teman-teman. Yang ada di ruangan perpakaian buku-buku itu. Disini nggak ada apa-apa. Disini ada, oh ada semacam. Ada semacam bantal yang tertuliskan. Turup ya. P-L-A-Y. Fly. Atau mainkan. Oke. Dan disini nggak ada teman-teman. Jadi langsung aja buat kita cari lagi. Selanjutnya disini adalah ruangan dancing dia teman-teman. Seperti di level sebelumnya. Selanjutnya nggak ada disini. Dan disini apakah ada di mejanya ini? Nggak ada. Oh, ini dia teman-teman. Tidak. Ini dia. Sarung tangan yang kita cari-cari teman-teman. Oke, oke. Fine deh spider. Spidernya sih ada di sana ya. Dia ada di sana. Jadi ketahuan nanti. Yaudah, kita hasil aja buat lewat ruangan-ruangan seperti ini. Supaya nggak ketahuan oleh si mistiknya teman-teman. Yang dimana kita akan mengambil spidernya. Dan kita akan coba turun ya. Oke, dia sedang naik. Kita akan ambil spidernya. Dan kita akan turun ke bawah teman-teman. Place it in the book she was currently reading. Oke. Jadi disini kita akan aja buat turun ke bawah. Ke ruangan perpustakaan buku-buku tadi. Atau tempat penyimpanan buku-buku itu. Yang dimana? Itu adalah buku laporannya. Oke. Oke, disini langsung aja buat taruh. Nah, taruh disini. Taruh disini. Place it in the book. Dan run. Run, 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 run. Run before mistik home. Lari sebelum mistik datang. Langsung aja buat keluar dari rumahnya si mistik teman-teman. Dan kita akan lihat apa yang akan terjadi dengan mistik. Dan juga laba-laba yang ada disana teman-teman. Oke. Dia sedang menurunin tangga teman-teman. Jadi sabar terlebih dahulu. Sabar, sabar. Oke. Dia berjalan ke tengah. Apakah bukunya ada di tengah teman-teman? Oh, enggak, enggak, enggak. Dia melewatinya. Dia melewatinya. Dan disini dia menuju kemana? Waduh. Apakah kita salah buku teman-teman? Jangan sampai salah buku dong. Oke. Dia kemana? Waduh. Dia ngebak. Dia ngebak. Walah, walah, walah. Dia enggak berjalan-jalan teman-teman. Apakah kita harus menetangin yang terbeda untuk supaya dia enggak ngebak seperti itu? Oke. Waduh. Malah ngelek. Waduh. 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 Kita digenjar-genjar oleh si mistiknya. Jangan sampai tertangkap. Karena kita hanya ingin memperbaiki bugnya teman-teman. Waduh. 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 Jangan keluar dari rumahku, kamu ratu. Kamu ini ya diperbaikin bugnya malah seperti itu ya. Dan kamu juga sendiri sih yang ngebak. Kok malah berjalan ke dinding seperti itu ya. Oke, oke, oke. Tangan lihat. Dia sedang memasuki rumahnya teman-teman. Jangan sampai ketahuan lagi deh. Karena kalau ketahuan makin lama ini ya. Dia masuk ke rumahnya. Kemudian bukunya itu ada di mana. Apakah kita benar menaruh laba-labanya di ruangan buku-buku itu. Atau ruangan penyimpanan buku. Kalau salah mungkin ya kita akan coba ulangin lagi deh. Dan disini dia berbelok. Oke, dia nggak naik ke atas teman-teman. Dia berbelok. Yang di mana disini ruangan tempat buku favoritnya ada di mana teman-teman. Dan oke, dia masuk ke ruangan buku-buku ini. Dan apakah benar ini adalah bukunya teman-teman yang kita taruh. Dan kita akan lihat hasilnya disini. Kita benar menaruh laba-labanya di bukunya favorit si Misty teman-teman. Good banget. Dan disini kita langsung aja buat lanjutkan lagi. Mungkin satu level lagi ya. Oke, jadi ini adalah level ke sembilannya. Kalau nggak salah ya. Ke sembilan atau ke delapan saya juga lupa teman-teman. Disini tujuan kita adalah. Oh, Misty itu tergila-gila atau terobsesi dengan rambutnya. Jadi dia itu semacam memuji terus-menerus rambut dia. Kemudian kita harus. Oke, kita harus mencapai sesuatu ke sampo-nya si Misty. Dan kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Oke. Dan disini waduh. Waduh. Oh, dia menyalakan keram teman-teman disana untuk dia mandi ya. Dan disini tujuan kita adalah fin something to add in here sampo. Oke. Jadi kita harus naik ke atas ya. Mungkin itu di ruangan atas atau di ruangan bawah ya. Oh, di ruangan atas teman-teman. Di ruangan lantai dua ya. Waduh. 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 Disini kita akan coba naik terlebih dahulu. Dan sebentar kita akan coba minum terlebih dahulu ya. Supaya energi kita nggak kehabisan teman-teman. Oke. Kita harus. Oke. Lewat sini aja. Kalau nggak ketahuan tuh kalau lewat sana. Oke. Good banget. Disini dia berjalan ke sana. Itu seperti yang kalian lihat. Jadi. Untuk ruangan kamar mandinya ada disini ya. Nah ini dia. Eh sedang menyalakan air disana. Dan disini kita harus menyampurkan. Fire remover. Oke. Ini apa? Ini ke. Oh ini hair color. Gini. Kita ambil. Dan disini kita akan campurkan ke shampoo. Oke. Good banget. Dan setelah itu kita akan coba lari teman-teman. Lari 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 lari. Oke. Lari bro. Lari bro. Nah. Kita berhasil buat lari dari rumahnya si mistri teman-teman. Oke oke oke. Dan disini kita akan coba berjam disini aja. Jadi kita menambahkan remove hair. Atau mungkin penghilang rambut seperti itu. Ke shampoo nya si mistri. Kalau kita menambahkan color hair. Hair color ya. Hair color. Yang dimana mungkin dia akan kesenangan. Karena lambutnya berwarna-warna. Yang dimana disini kan utara rambut dia itu kan udah putih-putih ya warna ya. Seperti teman-teman tau juga. Jadi kita tambahkan remove hair. Remove hair. Agar dia terlihat gundul teman-teman. Oke. Untung aja untuk pakaiannya masih aman-aman aja. Karena kalau gak disini kita bakalan terkena dolar kuning teman-teman. Dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dia sedang bersampo-sampo manja. Manja manja manja. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Dan lihat reaksi dia setelah dia bercermin. Where did all of my hair go? How will I be crowned Miss World now? Oke. Jadi kita berhasil memberikan pelajaran. Karena dia senang sekali memuji rambutnya teman-teman. Jadi disini kita akan coba kembali ke home terlebih dahulu. Oke teman-teman. Jadi itulah level-level yang udah kita jalani di capture yang pertama. Jadi mulai dari fin attack, free the cat, party poopers, spider prank, dan juga bad hair day. Jadi udah 5 level yang kita lewati. Dan disini masih ada 1, 2, 3, 4, 5 level lagi teman-teman. Jadi mungkin saya akan coba lanjutkan di next video saja. Karena untuk rekaman di video ini tuh udah terlalu lama. Yang dimana nantinya saya juga akan lama buat editnya dan juga lama buat uploadnya teman-teman. Oke teman-teman. Jadi seperti itulah untuk gameplay Skyri Teacher di video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kali ini. Dan kita akan berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah!